wabarakatuh wabarakatuh Yang saya hormati Kepala Rektor STI Al-Jari Cianjur Yang saya hormati Para Dewan Juri Yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Yang saya hormati Para mahasiswa Beserta mahasiswi Yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Dan tidak lupa teman-teman seperjuangan Yang saya cintai Dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Pertama-tama dan yang paling utama Marilah kita panjatkan Puja, puji serta syukur Terhadap kehadiran Allah yang mahalofur Yang mana telah menciptakan Cianjur subur dengan pemerintahnya Yang adil dan makmur Serta rakyatnya yang jujur-jujur Oleh karena itu kita harus bersyukur Maka apabila kita kufur Nanti kita akan disiksa dan digempur di alam kubur Sampai badan kita hancur melebur seperti bubur Salawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada pendopran kebatilan Penegak kebenaran Penerang dari zaman kegelapan Ya'ni habibana wa nabiyana wa maulana muhammad Pada kesempatan ini Bangsa Indonesia Bangsa Indonesia ketika memasuki era globalisasi Sedang mengalami krisis akhlak Bagaimana tidak Dari mulai pejabat tinggi hingga pejabat rendah Mempunyai hobi korupsi Dari mulai artis papan atas hingga artis kelas bawah Mempunyai hobi pornografi Dari mulai mahasiswa hingga pelajar Mempunyai hobi tawuran Semua itu merupakan ciri-ciri bangsa Yang sedang mengalami krisis akhlak Betul tidak? Betul tidak? Hadirin Rahimahkumullah Kita sebagai pelajar Sekaligus generasi muda Indonesia Harus sedih akan hal tersebut Karena lebih dari 200 juta jiwa penduduk Indonesia Sedang mengalami krisis akhlak Oleh karena itu Mari kita sama-sama memperbaiki diri kita Supaya apabila kita menjadi pejabat Tidak akan menjadi pejabat yang tukang korupsi Dan apabila kita menjadi artis Tidak akan menjadi artis yang suka melakukan pornografi Dan apabila kita masih mahasiswa Atau pelajar Tidak akan melakukan tawuran Karena ingatlah Baik buruknya seseorang Maju tidaknya bangsa ini Tergantung pada hati kita Dan diri kita masing-masing Sebagai mana Rasulullah SAW bersadda Yang artinya Sesungguhnya dalam diri ini ada segumpal daging Dan apabila segumpal daging itu baik Maka baik pula tubuh itu Dan apabila segumpal daging itu rusak Maka rusak pula tubuh itu Dan ingatlah Segumpal daging itu adalah hati Sebagai mana Agim mengatakan Jagalah hati Jangan kau kotori Jagalah hati Lentera hidup ini Jagalah hati Jangan kau nodai Jagalah hati Cahaya ilahi Hadirin Rahimahumullah Kita sebagai generasi muda Seharusnya Bisa menyikapi Apa yang telah dikatakan oleh Bung Karno Yaitu Jas merah Yang artinya Jangan melupakan sejarah Atau jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah Karena seperti kita yang ketahui Pada zaman penjajahan Belanda Rakyat Indonesia Bangsa Indonesia Generasi muda Indonesia Sangat aktif Dalam menyikapi penindasan Yang dilakukan oleh Belanda Tetapi mengapa Pada zaman sekarang Ketika Indonesia mengalami Krisis multi-dimens sosial Mengapa demikian Rakyat Indonesia Tidak bisa menyatukan Tidak bisa mempersatukan Bangsanya Seharusnya Kita sebagai generasi muda Harus bisa mencontoh sejarah Seperti dahulu Dan kita jadikan sejarah Seperti dahulu Sebagai referensi Dan kita jadikan sejarah itu Yang wow Ketika dalam generasi kita sendiri Maka dari itu Indonesia akan lebih baik Dan kita siap melawan globalisasi Lantas apa 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 yang menjadi Tindakan untuk itu Dan apa yang menjadi tanggungan untuk itu Yang pertama Karena Pacaran Seperti yang kita ketahui Bahwa pacaran itu Adalah hal Yang sangat Membuming di dunia ini Adalah hal Yang sangat Realisasi di dunia ini Yang kedua Adalah acara Televisi Seperti yang kita ketahui Kita Melihat televisi Kemudian setelah itu Kita meniru gaya-gaya mereka Kita meniru gaya kebarat-baratan Apa kata dunia Apa yang akan dunia katakan kepada kita Sebagai generasi islami masa kini Maka dari itu Mari Kita Sebagai pelajar Kita Sebagai generasi muda Indonesia Mari Kita membangun Indonesia ini Menjadi lebih baik Dengan cara Menjalinkan Jiwa semangat Indonesia Jiwa Kumpuhan Indonesia Dengan cara Rajin belajar Rajin mengaji Rajin sholat Supaya Menjadi anak yang pintar Yang berguna Bagi nusa Bangsa Dan agama Sebagaimana orang Eropa mengatakan The future Last in the young Yang artinya Pemuda hari ini Tumpuan hari esok Jikalau pemudanya baik Maka bangsa ini akan makmur Tetapi Jika pemudanya jelek Rusak Prensik Maka Bangsa ini akan hancur Oleh karena itu Kalau bukan kita Kalau bukan kita Sebagai generasi muda Siapa lagi Yang akan menjaga Yang akan menjalin Yang akan menjaga Negara Indonesia ini Siapa lagi Kalau bukan kita Dan kapan lagi Kalau bukan dari sekarang Banyak Banyak sekali Pelajar-pelajar Lulusan sana Lulusan Amerika Lulusan Kanada Lulusan Mesir Yang bisa Membuat Indonesia lebih baik Tetapi mengapa Mengapa Disini kita sudah punya Teknologi yang baik Sudah punya teknologi yang canggih Tetapi mengapa Kita masih Menjadi negara berkembang Apakah kalian pernah berpikir Mengapa Jepang bisa maju Mengapa Korea bisa maju Tapi kita tidak bisa Karena Sumber daya manusia kita itu Sangat lemah Kita pergi ke Jepang Contohnya ke Tokyo Lihat Di WC pun Mereka membaca buku Di bus pun Dia membaca buku Ketika duduk pun Dia membaca buku Ketika melamun pun Dia membaca buku Tetapi kenapa Kenapa Buat rakyat Indonesia Dia malah tidur Ketika sekolah Dia malah tidak membaca buku Dia malah jarang membaca buku Lantas Apa yang harus kita lakukan Sebagai generasi muda Sedangkan Bung Karno pun berkata Berikan aku sepuluh Pemuda Maka akan kuboncangkan dunia Apa Apa buktinya Pemuda yang seperti apa Pemuda yang seperti apa Yang diharapkan Bung Karno Yang diharapkan Proklamator kita Yaitu yang pertama Yang prospektif Yang pintar Yang cerdas Yang mempunyai jiwa Kepemimpinan yang tinggi Yang bisa bertanggung jawab Akan semua hal Yang dia kerjakan Tetapi Alangkah baiknya Kita Yang menjadi penerus Bung Karno Kita Yang menjadi Penerus Bung Karno Untuk kedepannya Untuk bisa menjadi lebih baik Apabila bukan kita Siapa lagi Siapa lagi Dan kapan lagi Kalau bukan dari sekarang Maka dari itu Saya mengajak Kepada Generasi muda Saat ini Kepada mahasiswa Kepada pelajar Kepada santri Dan yang lain-lain Mari Kita sama-sama Menjadikan Indonesia Lebih baik dari sebelumnya Mungkin Cukup sekian dari saya Kurang lebihnya Mohon maaf Wabillahi taufiq wa hidayah Usiku wa nafsi Bitakwa Allah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh